Sebagai bentuk keprihatinan kepada keluarga korban pembunuhan yang dugaan sementara merupakan tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan barang seseorang, Kapolres Indra Girihilir AKBP Christian Roni Putra bersama jajaran menyambangi rumah orang tua korban pembunuhan di Kelurahan Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling. Setelah mengunjungi rumah orang tua korban, Kapolres Indra Girihil beserta jajaran menyambangi lokasi kejadian yang berjarak kurang lebih 3 km dari rumah korban. Kapolsek mengatakan kunjungan kepada keluarga korban tersebut merupakan suatu tindakan promoter jajaran Polres Indra Girihil kepada masyarakat yang terkena musibah untuk memberi semangat kepada keluarga korban, agar selalu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasusnya yang sedang terjadi. Jadi untuk pertama kali saya kesini yang saya kunjungi adalah pihak keluarga korban. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan promoter, inilah yang dinamakan promoter. Belum terungkap kasusnya tapi kita mendatangi keluarga korban supaya meninginkan hati keluarga korban, supaya keluarga bisa menerima musibah seperti ini dan memberikan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap pelakunya sampai tuntas begitu. Dari hasil laporan yang didapat, koronologisnya bisa diceritakan? Koronologisnya pada saat dia melewati jalan ini, yang bersangkutan dia ditikam berulang kali. Cuma saya belum tahu motifnya apa, yang jelas itu pelaku ditikam sebanyak puluhan kali, 26 ya? Ya, jadi yang jelas kita silakan dari masyarakat bersabar untuk berikan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap. Saya tidak tahu motifnya apa, yang jelas kalau memang begal, begal itu cukup satu kali tusukan, dua tusukan. Ya, ini mungkin motifnya dendam atau gimana, yang jelas untuk kepastiannya nanti setelah kita berhasil mengungkap tuntas kasus ini baru bisa kita tahu motif sebetulnya apa. Seperti itu. Kapolres menambahkan sampai saat ini jajaran kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan, serta berusaha mencari fakta dan bukti baru dalam mempermudah penyelesaian dan pencarian pelaku pembunuhan. Poppy Andrico melaporkan.